Agus Sujatno, 34, meninggal dunia dalam aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, kota Bandung. Sang istri yang tinggal di sebuah kos di Sukoharjo, Jawa Tengah langsung menangis seusai mendapat informasi tersebut. Bahkan, ia sempat menunjukkan foto jasad suaminya kepada tetangga kos. Hal tersebut diungkapkan Endang, 64, salah satu tetangga Agus yang tinggal di kawasan Baki, Sukoharjo. Saat itu, Endang baru saja selesai memetik daun pisang. Tiba-tiba, ia dihampiri istri Agus berinisial R dalam kondisi menangis. Endang berusaha menenangkan R lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. R kemudian langsung menunjukkan foto jasad suaminya yang sudah meninggal dunia. Sontak hal itu membuat Endang terkejut dan menjerit keras. Jeritan Endang rupanya didengar oleh tetangga sekitar kos lainnya. Mereka pun berdatangan dan ikut menenangkan istri Agus tersebut. Menurut Endang, Agus selama ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Ia pun tak menyangka bahwa Agus menjadi pelaku bom bunuh diri di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, aksi bom bunuh diri terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Rabu, 7.12 pagi. Pelaku bom bunuh diri menerobos masuk ke tengah apel pagi dengan maksud melakukan penyerangan. Serangan bom bunuh diri mengakibatkan dua orang meninggal dunia, yakni pelaku bom bunuh diri dan seorang anggota polisi. Sementara tujuh orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.